Hai semua di video kali ini aku masak menu 25ribuan hari ini aku masak tumis buncis water kemudian ati ampela goreng dan tempe goreng seperti biasa ati ampelannya aku goreng sebagian dan sebagian lagi aku simpan di freezer untuk digoreng nanti lagi hari ini aku beli hati ayam nggak ada ampelannya karena aku kesiangan ke pasar jadi dapat hati ayam aja mau beli dagingnya juga udah kehabisan aku beli harga 20000 beratnya lebih dari setengah kilogram kemudian wortel harga kisaran 1000-2000 harga tergantung dari timbangannya ya aku pilih dua biji seperti ini ukurannya sedang kemudian ini aku buncis beli kemarin harga 2000 dan ini separuhnya jadi ini cuma 1000 kemudian aku juga beli tempe 2000 untuk lauk pendamping barangkali kurang makan lauk hati aja jadi kalau di total belanjaan ku kali ini pas 25.000 ya akan aku masak sederhana aja hari ini yang pertama kita ukep dulu hati ayamnya aku menggunakan dua siung bawang putih dua siung bawang merah satu ruas jahe dua putir kemiri garam jintan ketumbar bubuk kaldu bubuk dan kunyit bubuk kita haluskan dulu bahan ukepnya masukkan bawang jahe dan kemirinya kemudian masukkan kunyit bubuk setengah sendok teh ketumbar bubuk setengah sendok teh jintan seperempat kaldu bubuknya satu sendok teh dan garamnya satu sendok makan lalu tambahkan secukupnya air lalu di blender sampai bumbu halus setelah menghaluskan bumbu siapkan panci lalu masukkan hati ayamnya lalu tuang juga bumbunya dan tambahkan secukupnya air sampai hati ayamnya terendam lalu masak sampai airnya menyusut kemudian kita rendam tempe pada larutan garam kemudian sisihkan lalu kupas wortel dan buncisnya lalu potong sesuai selera setelah air ukep menyusut matikan api lalu biasa aku pindahkan dalam tepak seperti ini dan aku diamkan sampai dingin dulu lalu bahan tumisnya aku menggunakan dua putih bawang merah dua siung bawang putih cabainya aku pakai sembilan biji lalu ada gula garam kaldu bubuk dan merica bubuk akan aku iris-iris dulu bahan bumbunya kemudian kita tumis dulu bawang putih dan bawang merahnya setelah bawang harum dan kekuningan masukkan sayurannya aduk sebentar lalu tambahkan secukupnya air aku masukkan potongan cabainya tambahkan merica seperempat sendok teh kaldu bubuknya satu sendok teh garam setengah sendok makan dan gula satu sendok makan aduk rata lalu jangan lupa cicipi masak hingga sayuran matang setelah selesai menumis goreng tempenya sampai matang setelah matang dan kering angkat tempe lalu lanjutkan menggoreng hati ayam saat menggoreng hati ayam tutup dengan tutup panci agar tidak meletus setelah matang kering tiriskan inilah hasil masakanku hari ini menu sederhana dan ide masakan sehari-hari semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di menu berikutnya selamat menikmati selamat menikmati